Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap pemerintah telah menggunakan Rp1.657 triliun untuk belanja pemerintah, diantaranya untuk belanja kementerian, lembaga, hingga belanja untuk perlindungan masyarakat. Angka ini berarti sekitar 53,3 persen dari total anggaran belanja pemerintah di 2022 ini. Untuk belanja KL telah mencapai Rp575,8 triliun atau 60,9 persen dari anggaran, dan non-KL mencapai Rp602,3 triliun atau 44,4 persen dari anggaran. Sampai Agustus tahun 2022 APBN telah membelanjakan Rp1.657 triliun atau 53,3 persen dari total belanja negara tahun ini. Belanja KL mencapai Rp575,8 triliun atau 60,9 persen terhadap total belanja tahun ini, katanya dalam konferensi pers APBN kita, Senin tanggal 26 September tahun 2022. Kemudian, alokasi dana transfer ke daerah, TKD, sudah mencapai Rp478,9 triliun atau 59,9 persen dari total transfer. Sedangkan, pembiayaan investasi sudah terrealisasi sebesar Rp55 triliun utamanya untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dari sisi belanja KL, dibagi menjadi tiga pos belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Paling tinggi adalah belanja pegawai yang mencapai Rp170,5 triliun, meningkat sebesar 4,8 persen utamanya dipengaruhi oleh tunjangan kinerja pada penyaluran THR dan gaji ke-13 pada 2022. Sebelumnya, belanja pegawai hanya sebesar Rp162,7 triliun. Terima kasih telah menonton!